Intro Era digital adalah salah satu era atau zaman pada kehidupan ini telah mengalami kondisi kemajuan yang cukup pesat dan mengarah ke bentuk digital Perkembangan era digital akan terus berjalan begitu cepat dan tak bisa dihentikan oleh manusia Kondisi tersebut bisa terjadi karena pada dasarnya kita sebagai manusia akan selalu menuntut serta meminta agar semua hal bisa dilakukan secara efisien dan praktis Minimnya media dan sumber informasi mempersulit masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat Lagi ngapa ngobrol sibuk temen terlalu ngelak Si bener baik kok takun bener bener malah Enak ya, jago, jago disit Ya, ya, ya Danyol lagi ngeliatin info Ngo diet Danyol koran sih, jadul temen Laku nangan bisi Gyeh, neneh tak tidur nak Ewen satu bulan, no guha Check it out Manfaatnya apa sih? Yang pertama, menjaga diabetes Yang kedua, menjaga berat badan yang ideal Lalu yang ketiga, menjaga kesehatan kiki dan mulut Lalu yang terakhir, menjaga kesehatan jantung Mas, boleh anterin ke Pemweting ga ya? Ya, boleh mbak Saya liat-liat penumpangnya sepi ya mas Iya ini mbak, sayangnya sama yang ojek online kok Jadi masih banyak yang urut disana Kenapa gak coba daftar ojek online aja ya mas? Padahal kan kalo di ojek online, suka banyak yang pesen Duh mbak, saya gak tau caranya kok Ripet kayaknya itu kok mbak Ih, gampang itu mah mas Ini nih, kayak gini Di aplikasi ini tinggal masukin kayak Nick Atau KTP-nya mas gitu Oh gitu ya mbak Ya nanti saya coba dulu ya mbak Ya udah, makasih mbak Lah, apa pake? Mbak, jangan-jangan ngumput Pak Bapak, Bik Aduh, kesel banget pes latihan Tangan lemah nih Mbak pesan gojek baya Antas nama mbak Kamelia ya? Iya mas Ini dipake dulu ya mbak helmnya Oh iya Coba Sebagai kaum pemuda-pemudi di era digital Kita memiliki tanggung jawab Untuk memanfaatkan teknologi Dengan bijak dan membantu kemajuan negara Mari sukseskan P5 Rekayasa Teknologi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya